Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Setiap pribadi manusia akan ditangguhkan dosa yang diperbuatnya hingga hari kiamat, namun terdapat tiga dosa besar yang balasannya akan disegerakan Allah SWT di dunia. Hal ini sesuai dalam hadis dari Abu Bakrah Rodiaullahu Anhu, Rasulullah bersabda, setiap dosa akan diakhirkan atau ditunda balasannya oleh Allah SWT hingga hari kiamat, kecuali al-bagi atau zalim, durhaka kepada orang tua, dan memutuskan silaturahim, Allah akan menyegerakan di dunia sebelum kematian menjemput, hadis riwayat al-hakim, al-mustadrak nomor 7345. Pertama, dosa orang yang berbuat zalim, balasannya akan disegerakan. Zalim adalah perbuatan melampaui batas dalam melakukan keburukan. Perbuatan zalim dapat mengotori hati, seperti sombong, dengki, gibah, fitnah, dusta, dan lain sebagainya, karena itu zalim termasuk dari dosa besar. Manusia yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan siksa pedih di akhirat, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Ashuro 42 Kedua, orang yang durhaka kepada orang tua, sikap buruk dan tidak menghormati serta tidak menyayangi kedua orang tua, adalah sikap yang sangat tercelah, karena merekalah penyebab keberadaan kita di dunia ini. Jika sikap ini dilakukan, maka akan mengundang kemurkaan dari Allah di dunia ini, antara lain dalam bentuk pembangkangan sikap yang dilakukan anak-anak mereka. Karena itu, sikap isan baik dalam ucapan maupun perbuatan, merupakan suatu kewajiban agama sekaligus merupakan suatu kebutuhan, seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala yang artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan Ah, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang mulia. Al-Isroh 23 Ketiga, dosa orang yang memutuskan silaturahim, Islam tidak menyukai orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan, Islam mengancam dan mengecam secara tegas orang-orang yang memutuskan tali persaudaraan. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda, dari Abu Muhammad Jubiar bin Mutim Rodiaullah Wanhu, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim, hadis riwayat Bukhori dan Muslim. Islam begitu tegas terhadap hubungan baik sesama manusia, oleh karena itu, orang yang tidak mau berbuat baik dan justru memutus persaudaraan, Islam pun memberikan ancaman yang keras, yakni tidak akan masuk surga sebagai balasannya, sungguh mengerikan. Demikianlah pembahasan kali ini, mari kita semua intropeksi diri dan segera memperbaiki kesalahan yang pernah kita lakukan, agar terhindar dari semua perbuatan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton